Pemirsa seorang pemuda yang bernama Raffi Arianto, 23 tahun di Kota Jambi, menjadi korban pembacokan oleh pembeli HP yang ia kenal dari FB. Diduga kejadian tersebut diakibatkan korban pernah mengambil sepeda motor milik pelaku. Seorang pria bernama Herwin, 22 tahun, harus berurusan dengan pihak kepolisian posek celutung Kota Jambi. Harus berurusan dengan polisi setelah nekat membacok lengan mantan suami pacarnya yang bernama Raffi Arianto, 23 tahun. Aksi itu dilakukan karena dukan korban pernah membawa kabur sepeda motor miliknya. Kaposik celutung Al-Imrl mengatakan berdasarkan keterangan dari pelaku, pelaku merasa kesal dengan korban karena korban pernah membawa kabur sepeda motor dinas milik pelaku, sampai-sampai pelaku dipecat dari tempat kerjanya. Kejadian pembacokan tersebut terjadi di Kebun Handil, Jalan Yunus Sanis RT-02, keurahan Kebun Handil, Kejamatan Celutung, Kota Jambi. Dikarenakan tak dapat membendung rasa kesalnya, pelaku melihat kesempatan untuk menemui korban dengan bermoduskan COD jual-beli HP yang korban posting di FB. Dengan membawa sebilah golok tanpa basa-basi, pelaku langsung membacok korban dan mengenai bagian lengan kanan. Saat ini korban sedang dirawat secara intensif akibat buka bacok yang cukup dalam. Informasinya bahwa terjadi pengenaihan di batok, korban dibatok penatangannya dan bukannya cukup parah. Sampai saat ini korbannya masih dirawat di rumah sakit. Pelakunya adalah si Erwin, korbannya Raffi Arjanto. Menurut pengakuan dari si pelaku, bahwa si pelaku ini kesal dengan korban, dia ada timbul lah. Karena menurut pengakuannya dari pelaku, si korban ini pernah mengambil sepeda motor. Itu menurut pengakuannya. Informasinya ada pengakuannya di Kota Baru. Jadi karena ada melalui Facebook itu ada si korban ini mau menjual HP, dia berpura-pura sebagai pembeli. Nah ketemulah di TKB. Ketemulah di TKB memang sudah disiakan. Akibat tindakan penganiayaan tersebut, pelaku dikenakan pasal 351-2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.